Hanya saja teman-teman sekalian, kita sangat dianjurkan oleh Nabi SAW Selain menjaga puasa Ashura, mengikutkan Ashura dari kata-kata Ashura yang berarti 10 ya Kita dianjurkan juga menambah dengan puasa Tasua atau puasa tanggal 9-nya Beranjak daripada hadith Ibn Abbas RA, beliau menceritakan Pada saat Nabi SAW melaksanakan puasa Ashura dan memerintahkan sahabat untuk melaksanakannya Wahai utusan Allah, hari ini yang kita sedang anda suruh puasa ini Hari yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani Sementara mereka tidak sejalan dengan kita Maka Nabi SAW bersabda dan pada saat itu pas hari Ashura Orang-orang lagi puasa, Nabi juga lagi puasa SAW Maka beliau mengatakan Kalau begitu nanti kalau kita masih hidup tahun depan Kita akan ikutkan puasa ini, 10 ini dengan puasa 9 Dengan izin Allah Hanya saja pada saat tiba, sebelum tiba Muharram tahun depan Wafatlah Nabi SAW Ini hadith teribaitkan oleh Imam Bukhari Ada sebagian orang yang mengatakan Puasa juga tanggal 11 nya Ini perlu diluruskan dulu Perlu atau perlu dijelaskan Supaya lebih jelas ke depannya Sebagian ulama berpendapat Dianjurkan puasa tanggal 11 Muharram Setelah puasa Ashura Pendapat ini berdasarkan hadith yang diwaitkan Ahmad dan Al-Bazzar Ini dasarnya dulu ya Kenapa mereka mengatakan ada puasa tanggal 11 juga Kan kalau 9-10 sudah jelas dari ini tadi Hadith-hadith yang suhli diwait Bukhari Muslim Kalau ini puasa tanggal 11 nya Belanjang daripada hadith Yang mereka anggap hadith ini Berbunyi Puasalah hari Ashura dan jangan sama dengan puasanya orang Yahudi Puasalah sehari sebelumnya Atau sehari setelahnya Hadith ini dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir Hadith ini juga dikuatkan dengan hadith ini Diriwatkan oleh Bayhaki dalam Sunan Al-Qubra Puasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya Dengan menggunakan kata Wow Disini artinya dan ya Saya akan-akan puasalah sehari sebelumnya Saya 9 Kemudian Ashura Kemudian dan Lanjutkan 10 nya gitu ya Al-Hafiq Ibn Hajar punya penjelasan yang bagus Berhubungan dengan masalah hadith ini Beliau mengatakan hadith ini diriwatkan Ahmad dan Al-Bayhaqi Dengan sanat yang daif Yang lemah Karena keadaan perawi yang bernama Muhammad bin Abi Laylah Yang lemah di kalangan para ulama hadith Akan tapi dia tidak sendirian Hadith ini memiliki juga penguat dari Saleh bin Abi Saleh bin Hayy Demikian juga keterangan Syekh Muhammad bin Saleh bin Munajid Sementara itu ulama lain berpendapat bahwa Puasa tanggal 11 tidak disyariatkan Jadi ada yang mengatakan dia Dianjurkan Karena dalilnya tadi itu Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan Puasa 11 tidak disyariatkan Karena hadith ini sanatnya lemah Sebagaimana keterangan Al-Albani dan Syekh Shu'ib Al-Arnaud Dalam ta'lik Musnad Imam Ahmad Atau menanggapi Musnad Imam Ahmad ya Hanya saja dianjurkan untuk melakukan puasa 3 hari Jika dia tidak bisa memastikan satu Muharram Jadi kalau misalnya orang ragu nih Satu Muharram masuk kapan sih? Karena kita sekarang sudah pasti hari ini kita masuk satu Muharram Kalau orang masih ragu Karena tertutup mirip dengan Ramadan Sudah masa belum Ramadan Orang kan biasa melihat bulannya Nah kalau dia ragu belum masuk Supaya tanggal 9 dan 10 nya tetap dapat Maka dia puasa juga dengan tanggal 11 nya Nah itu Imam Ahmad katakan Yang memang menukur riwayat ini ya Karena beliau meriwayatkan hadith tentang Puasa lah sehari dan Sebelumnya, sebelum Asyurah maksudnya Dan puasa sehari sesudahnya Kata beliau jika awal bulan Muharram tidak jelas Maka sebaiknya puasa 3 hari 9, 10 dan 11 nya Supaya kena semuanya gitu Ibn Sirin menjelaskan Beliau mempraktikkan hal itu agar lebih yakin untuk mendapatkan Maaf, ini keterangan dari Ibn Sirin dinukir oleh Imam Ahmad Ibn Sirin sebelum Imam Ahmad Kemudian Imam Ahmad mengatakan Beliau mempraktikkan Maksudnya Ibn Sirin Hal itu agar lebih yakin untuk mendapatkan puasa 9 dan 10 Selain daripada itu juga Puasa 3 hari 9, 10 dan 11 Masuk dalam cakupan hadith yang menganjurkan Memperbanyak puasa di bulan Muharram Sebagaimana hadith Abu Hurairan Hadith riwayat muslim Sebaik-baik puasa setelah Ramadhan Dan puasa bulan Allah Muharram Bulan Muharram Jadi Kalau ada Orang yang ragu Muharram sudah masuk belum sih? Tanggal satunya Nah dia ragu Keraguan dia ini teman-teman sekalian Boleh dia lakukan Puasa 3 hari Anjurannya Karena ini sunnah semua Anda kerjakan juga tidak Tidak ada masalah Anda tidak kerjakan juga tidak ada masalah Tetapi yang sedang dibahasin adalah Tingkatan hadith Yang dikhilafi oleh para ulama Atau ulama beriktilaf tentang masalah Hadith ini bisa diterima atau tidak Tentang puasa sehari sebelumnya atau puasa sesudahnya Tapi yang paling bijak disini adalah Kita ikut pendapat Imam Ahmad Di mana beliau menukil hadith ini Karena itu diriwatkan Ahmad Dengan Al-Bazzar kan hadithnya Beliau mengatakan Kalau orang ragu Bisa saja Imam Ahmad mengatakan Sudah tidak Puasa saja Karena memang hadithnya sudah begini Karena beliau menukil riwayat itu kan Dan beliau mengatakan Bagi orang yang ragu Satu Muharram sudah masuk atau belum Maka sebaiknya dia puasa 9, 10 dan 11 Agar Ya Dia bisa Memastikan 9, 10 dia dapatkan Nah begitu maksudnya Ya Tapi kalau ada pun orang mau puasa 3 hari ini Walaupun dia sudah tahu pasti Tanggal 1 Muharram sudah masuk Kita sekarang sudah tahu pasti Maka itu boleh saja Karena ini puasa sunnah Dan dia masuk dalam keumuman dalil hadith Yang Menganjurkan agar memperbanyak puasa di bulan Muharram Seperti itu kurang lebih Gambaran yang disampaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!